Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan Membahas buku matematika kelas 8 Semester 2 Yang akan saya bahas di video kali ini Ada di halaman 154 Soal nomor 10 Disimak ya deh ya, kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Nomor 10, perhatikan 5 segi 4 TABCD berikut Nah, disini ini gambar limasnya Kalau ini namanya TABCD Sementara yang disini gambarnya TPQRS, berarti ini Apaikan aja ya, harusnya ini adalah TPQRS, kayak gitu ya Oke, segi 4PQRS Pada limas tersebut merupakan Suatu persegi, diketahui Luas permukaannya adalah 360 cm persegi Jika tinggi limas Tersebut merupakan bilangan bulat Maka, tentukan kemungkinan Panjang sisi awas dan Tinggi limas tersebut Oke, untuk mengerjakannya Kak Sari udah bikin jaring-jaring limasnya Kayak gini kan Dia, tadi alasnya berbentuk persegi Sehingga nanti ini ukuran keempat Sisi persegi ini sama Ya, kan memang persegi itu Ukuran sisinya sama semua Dan karena alasnya ini berbentuk persegi Maka segitiga-segitiga yang mengelilinginya ini Yang nantinya sebagai sisi tegak Ini juga sama persis ya Identik keempatnya ini Sehingga Tadi kan katanya Luas permukaannya 360 cm persegi Luas permukaan yang dimaksud itu Luas permukaan limas Jadi luas permukaan semuanya ini Dengan kata lain Kayak gini deh Luas permukaan Sama dengan 360 cm persegi kan Nah, luas permukaannya itu Diperoleh dari luas alas Ditambah dengan Luas 4 Segi 3 Ini harus 360 cm persegi Nah, Kak Sari tadi udah coba-coba Untuk alasnya Disini Kak Sari pakai ukuran 10 cm dan 10 cm ya Nanti 10 x 10 itu berapa 100 ya Gitu Sini Kak Sari tulis 100 Ditambah Nah, luas 4 segitiga Ini kita memang belum tahu Tetapi totalnya harus 360 Nah, jadi luas 4 segitiganya Gampang carinya ya 100 ditambah berapa Yang hasilnya 360 Tentu saja 260 Nah, kembali lagi ke gambar Intinya 4 buah segitiga ini Kalau di jumlah Luasnya adalah 260 Berarti 1 buah segitiga aja Luasnya berapa Kita hitung ya Luas 1 segitiga Sama dengan Ya, 260 Dibagi berapa 4 Ya Jadi, 65 cm persegi Ini luas 1 buah segitiga Kemudian Kita bisa mencari tinggi segitiganya Nah, disini Kan sudah ada alas segitiganya Yaitu 10 Dan sudah ada ukuran luas segitiganya Yaitu 65 Maka tinggi segitiganya Ini bisa kita cari Caranya Disini Luas segitiga Sama dengan 65 cm persegi Kemudian Kita masukkan Rumus luas segitiga Yaitu Setengah Kali alasnya Kali tingginya Sama dengan 65 cm persegi Nah, alasnya Tadi kita sudah coba-coba Pakai 10 Ya Kayak gini Sama dengan 65 Terus Setengah kali 10 Berapa? 5 ya 5 dikali T Sama dengan 65 Sehingga T bisa dicari T sama dengan 65 Diapakan dengan 5 Dibagi Nah, gini T nya Seketemu berapa 65 dibagi 5 Adalah 13 cm Nah, ini tinggi Tingginya apa? Tinggi segitiganya Disini 13 cm Nah, yang ditanya tadi Selain panjang Sisi alas Juga Tingginya 5 Kalau panjang Sisi alas Kita sudah nebak Yaitu 10 cm Ini pun nanti Masih harus dibuktikan Kebenarannya Tapi di akhir saja Nanti kita cek Kebenarannya Nah, panjang sisi alasnya Kita sudah nebak 10 cm Kemudian Yang harus kita tebak lagi Adalah tinggi Limasnya Kalau tinggi limas Kita Gunakan Pitagoras Yang disini Dek Anggap saja Ini ada titik Apa ya T O Apa D Enaknya D K Gitu ya Ini titik K Disini Nah, jadi Kalau mau menentukan Tinggi limas Ini kita hubungkan Aja Kayak gini Nah, dimana O-K O-K itu adalah Setengahnya Dari P-K Tadi kan kita Sudah nebak Kalau panjang Sisi perseginya 10 cm Berarti Sini P-K ini 10 cm Maka Dari titik O Sampai K ini Ya setengahnya 10 cm ya Yaitu 5 cm Kan gitu Terus O-T Belum tahu Karena yang ditanya Memang tingginya Limas ini Tapi TK Kita sudah tahu TK itu yang mana Kalau digambar kita TK adalah Tingginya Segitiga ini Yaitu 13 Nah, gini Maka T O Bisa dicari Ya Kalau gak saya digambarkan Kayak gini ya T O-K Ukuran O-K nya 5 cm TK nya 13 cm Nah, maka Mencari T O Caranya T O sama dengan Akar dari TK kuadrat Dikurangi O-K kuadrat Kayak gitu Sama dengan Akar dari 13 kuadrat Kurangi 5 kuadrat Sama dengan Akar dari 169 Kurangi 25 Hasilnya adalah Akar dari 144 Akar 144 Adalah 12 Satuannya Sentimeter Tuh, udah ketemu Jadi T O-nya 12 cm Dan Tadi Memang Disini Jika tinggi Limas tersebut Merupakan Bilangan bulat Jadi tingginya Harus bilangan bulat Nah, kita ketemunya Tinggi Kita adalah 12 cm Masuk ya Karena 12 ini Adalah bilangan bulat Jadi udah ketemu Panjang sisi alasnya Adalah 10 cm Dan tinggi Limasnya 12 cm Terakhir Kita harus Menguji Menguji Kebenaran jawaban kita Ini tadi kan Masih tebakan Nah, ini Kak Sari Tulis barusannya Panjang sisi alasnya 10 cm Tinggi Limasnya 12 cm Sekarang kita tes Kita uji Ukurannya Kayak gini Panjang sisi alasnya 10 cm Kemudian Tinggi Limasnya 12 cm Nah, tinggi Sisi tegaknya Ini adalah 13 cm Apakah benar Nanti hasilnya Luas permukaannya Adalah 360 cm Itu harus kita Buktikan Caranya Ayo kita hitung Luas permukaan Limas Rumusnya Adalah Luas alas Ditambah Dengan Luas 4 Sisi tegak Atau dalam hal ini Segitiga Nah, sama dengan Luas alas Kalau dia Ukurannya 10 cm Berarti Sini juga 10 cm Karena ini Tadi kan Alasnya berbentuk Persegi Berarti 10 x 10 Ditambah Luas 4 sisi tegak Sisi tegaknya Karena dia Berbentuk Segitiga Berarti Luasnya Segitiga Dengan Alasnya Adalah 10 Dan Tingginya Adalah 13 Nah, karena kita Maunya menghitung 4 buah Berarti Kalikan 4 4 kali Rumus Luas Segitiga Adalah Setengah Kali Alas Alasnya 10 Kali Tinggi Tingginya 13 Tinggal dihitung Sama dengan 100 Ditambah 4 kali Setengah Atau 4 Bagi 2 Hasilnya 2 2 kali 10 20 20 kali 13 260 Oke Sama dengan 100 ditambah 260 Itu pas Banget 360 Satuannya Sentimeter Persegi Jadi Terbukti Jawaban kita Benar Sehingga Kesimpulannya Maka Panjang Sisi Alasnya Adalah 10 Sentimeter Dan Tinggi Limasnya Adalah Berapa tadi Dek 12 Sentimeter Ini dia Jawabannya Yes Ketemu ya Ini caranya Kak Sari Mudah-mudahan Kalian Tambah Paham Sekarang Kak Sari Mau pamit dulu Nanti Untuk Soal-soal Nomor yang lain Akan Kak Sari Buatkan di video Yang lain Insyaallah Sebelum pamit Kalau kamu suka Dengan video ini Silahkan di like Di komen Di share Ke teman-teman Yang juga Membutuhkan Dan Yang belum subscribe Boleh subscribe Untuk yang Mau gabung di grup Masih boleh Silahkan chat 081-456-109870 Kak Sari Tunggu Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah